Intro Matahari pagi bersidara cerah Saat puluhan ibu-ibu warga kejabatan Pondok Tinggi Kota Sugepenu berkumpul Di gedung balai adat wilayah Depati Payung Pondok Tinggi Kejabatan Pondok Tinggi Kota Sugepenu Provinsi Jambi Hari itu mereka kompak berkumpul dengan mengenakan pakaian tradisional tapau dan terak Atau pendutuk kepala perempuan dan kain sarung dalam bahasa setempat Mereka berkumpul bergotong royong membuat lemang Yang merupakan makanan khas masyarakat kerinci dan sungai penuh Kegiatan membuat lemang biasanya disebut dengan melemang Kulinar ini mempunyai bahan dasar seperti ketan, santan, dan garam Keunikan pada makanan ini terletak pada cara membuatnya Yang mana ketiga bahan tersebut dimasukkan ke dalam bambu yang masih muda Atau biasa disebut buluh oleh masyarakat Kemudian bambu dilapisi daun pisang di dalamnya Setelah dimasukkan ke dalam buluh Lemang akan dijajarkan ke tempat yang telah disiapkan Seperti besi atau kayu penyangga Untuk menahan lemang Supaya tidak jatuh ketika dibakar Proses pembakaran akan berlangsung selama kurang lebih 2 hingga 4 jam Dengan menggunakan batok kelapa dan kayu bakar Bahan pembuatan lemang Yang pertama adalah bulu Terus adalah daun yang muda Daun pisang Beras pulut Beras pulutnya boleh kita pilih Apakah beras pulut hitam, putih, atau merah Tetapi yang kita pergunakan pada hari ini adalah Beras pulut merah dan beras pulut putih Dan juga ditambahkan garam Garam Terus juga ditambahkan kemiri Apa kegunaan kemirinya Supaya lemang kita sudah masak Bisa tahan lama Mengkilat Cara pembuatannya Yang pertama adalah Bulu ini dipotong Dipotongnya dilihat pula Itunya dibawahnya ini Jangan sensang Bilang kami itu sensang Seperti dalam nih Bisa dilihat di bawah nih Seperti ini Terus setelah dipotong Kami dibersihkan di dalamnya Setelah dibersihkan Kami letak lagi daunnya Untuk bagian di dalam Terus setelah kami letakkan Sebelum kami memasukkan beras Kami buat anaknya Ya anaknya bagian di bawah Daun pirung Daun pirung namanya Anaknya dimasukkan beras Dimiringkan Bulu ini kami letakkan Anaknya di dalam Setelah itu Barulah kami membuat Memasukkan santan Sebelum kami memasukkan santan Kami keremaskan dulu Santannya terlebih dulu Yang kami ambil adalah Yang pekatnya Yang patinya Bukan yang jalangnya Setelah itu Setelah Jadi santan Kami masuk lagi garamnya Dan juga masuk ke mirinya Kami kacau-kacau Kalau sudah agak terasa agak pahit Sedikit sebelum memasukkan Ke dalam bulu ini Berarti sudah terasa garamnya Nanti dimasukkan Santannya dimasukkan Ke dalam beras bulut Setelah ini agak asin sedikit Agak pahit sedikit Barulah ini kami masukkan Ke dalam bulu Yang sudah ada beras bulutnya Di dalam Seperti teman-teman Yang memasukkan ini Seperti ini Setelah itu Kami boleh rata Santannya bagian di bawah Kami kasih kayu sedikit Boleh santannya Langsung bagian di bawah Setelah itu Setelah dimasukkan Kami langsung Meletakkan pada Anggau lemang Anggau lemang Kalau kami Biasanya Anggau lemang Tempat boleh Jangan jatuh Bulunya ini Jangan Kita ambil Api yang besar Kalau api yang besar Nanti bisa bulunya Sudah hangus Lemangnya Belum masak Apabila Baranya Sudah berbentuk Kayu Sudah berbentuk Barak Barulah kami Letakkan lemangnya Pada tempat Yang telah Disediakan Untuk proses Dari awal Sampai masak Itu butuh berapa jam Kira-kira Dua jam Kira-kira Dari awal Kita proseskan Masuk santan Masuk santan Sampai dia matang Lebih kurang Dua jam Pemirsa Lemang bukan Sekedar makanan Biasa bagi masyarakat Pudang tinggi Kota sungai penuh Tapi Lebih dan itu Hidangan ini Mengandung Nilai tradisi Yang menggalir Secara Turun-temurun Bahkan Lemang Dijadikan sebagai Salah satu Lambang Sebuah perayaan Hari-hari sakral Artinya Sebuah acara Tak akan sempurna Tanpa kehadiran makanan Yang dimasak Di dalam bambu ini Lemang Merupakan kuliner Yang biasa disajikan Pada saat Kendurusko Kenduri sesudah Toi padi Menyabut lebaran Serta Perhelatan Peringkatan 150 tahun Masjid Agung Pondok Tinggi Seperti Yang dilakukan Saat ini Memasak lemang Atau melemang Yang dilakukan oleh Para anak betino Atau saudara perempuan Dari kaum ibu Dan suaminya Nantinya Akan disuguhkan Dalam acara Ajun Arah Dalam peringkatan 150 tahun Masjid Agung Pondok Tinggi Kalau ada di kerinci ini pak Tapi ada di kerinci ini Memang betul Kalau bukan acara besar Kita tidak ada Bikin lemang pak Jadi lemang Kebetulan Untuk warna bumi ini Untuk acara pertamanya itu Minta Ajun Arah Yang dimaksud dengan Minta Ajun Arah Itu minta izin Izin kepada Orang-orang adat Yang berkompeten Memberi izin Jadi perseratan Untuk minta izin itu Harus ada lemang Meskipun Kita bikin sambal Katakanlah Memotong kerbau Alangkali Mungkin 100 ekor Alangkali Tapi kalau lemang Tidak ada sama pisang Itu kita Didenda adat Jadi itu Memang perseratan adat Pemirsa Pemirsa Maka acara tersebut Maka acara tersebut Sudah mendapat Persetujuan Atau Bulat Aek De Pembulu Bulat Kato De Mufakat Sementara pisang Yang disajikan Merupakan makna Tidak tercerai Berai Atau Satu-satuan Tiap-tiap Negeri Khususnya Di Pondok Tinggi Ini Yang pertama Sebagaimana Yang diartikan Di dalam acara adat Suara Bumi Kota Sementara Penuh Tadi Ini adalah Menandakan Bulat itu Sudah bisa Dikuling Pipis itu Sudah bisa Dilayang Itu menandakan Sudah bisa Minta ajun Minta arah Berarti permintaan Daripada anak Kemenakan Kita Pondok Tinggi Ini Sudah bisa Dikabulkan oleh Ketinggi-ketinggi Adat yang ada Pertama Yang kedua Pisang Pisang ini Kalau di depan Para Toko-toko adat Depati Nenek Mama Itu tidak boleh Kita tuh Bercerai-berai Mereka Harus ada Di dalam Sisirnya Gini Ini Melambangkan Bahwa Anak Kemenakan Kita Ke atas Itu sudah Sepucu bulat Ke bawah Itu sudah Seurat Tunggal Berarti Sudah bisa Diajun Sudah bisa Diarah Oleh Petinggi-petinggi Adat Kita Di dalam Wilayah Depati Pondok Tinggi Ada Lemang Ada Pisang Ada Sirih Ada Pinang Itu Tempat Pintak Yang akan Dibolehkan Kendak Yang akan Berlaku Yang kedua Maknanya Dahulu Tidak ada Kue Yang sekaligus Lambang Pisang Dan Lemang Ini Untuk Menjadi Penjamu Daripada Temu-temu Terutama Toko Adat Makanan Selalu Menjadi Bagian Integral Dari Identitas Masyarakat Sebagaimana Agama Bahasa Cerita Rakyat Dan Elemen-elemen Budaya Makanan Menghubungkan Kita Dengan Masa Lalu Akar Dan Tradisi Rasa Dan Aroma Dari Dapur Mencerminkan Sejarah Identitas Dan Rasa Memiliki Makanan Tradisional Mencerminkan Signifikansi Geografis Dan Kondisi Iklim Serta Menggambarkan Kebijaksanaan Dan Pengalaman Nenek Boyang Kita Mewujudkan Tradisi Teknik Dan Nilai-nilai Yang Diwariskan Dari Generasi Ke Generasi Itulah Makanya Lemang Sebagai Salah Satu Makanan Tradisional Hatsumatra Khususnya Kerinci Dan Sungai Penuh Selalu Hadir Dalam Setiap Momen Budaya Yang Sifatnya Sakral Dari Jambi 28 TV Jambi 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 Terima kasih.